Halo, hari ini kita mau kulineran di daerah Bogor tepatnya di daerah Sentul di Jalan Bukit Pelangi namanya Pelangi Cafe & Resto nanti untuk Instagramnya aku taruh di bawah ya oh ya, sebelum lihat review tempat yang kita datangin jangan lupa klik tombol subscribe dan nonton notifikasi ya nah, untuk sampai ke lokasinya dari pintu Sentul Selatan itu kurang lebih sekitar 20-25 menit kalau jalanannya tidak macet nah, kemarin sih jalanannya lowong mungkin karena orang-orang keluar kota ya jadi, kita kurang lebih 20 menitan dari Tol Sentul Selatan sudah langsung sampai ke lokasinya ini kalau lurus ke Raja Glend nah, kalian ambil ke kiri ke arah Rainbow Hills nanti di depan kalian ketemu pertigaan nah, itu kalian lurus jangan ambil gelok ke kiri nah, nanti kalian ketemu pertigaan lagi kalian ambil ke kiri ikutin papan ikutin arah Rainbow Hills Golf Club karena kalau ke kanan kalian itu ke arah Desa Gumati dari tempat tadi kalian lurus aja sampai nanti ketemu papan The Pelangi atau Rainbow Hills Golf Club ini kalian langsung belok kanan nah, nanti di depan kalian akan ketemu post security dan portal nah, itu kalian masuk aja kalian gak perlu bayar apapun untuk masuk ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, kita udah sampai nih di Pelangi Cafe & Resto nah waktu sampai nanti di pintu masuknya sebelah kiri ada wastafel untuk kita cuci tangan disediakan wastafel sabun dan tisu jadi kita harus cuci tangan dulu ya sebelum masuk ke dalam nah untuk tip cafe ini kita bisa pilih dulu bangku mana atau bang bed mana yang mau kita tetapin tau temen kita bisa juga tag tempat dulu terus kita masuk ke dalam untuk ngambil lembar menu yang harus diisi nanti di lembar menu itu kita isi nomor bangku atau nomor tempat yang kita tag nama dan menu pesanan kita selanjutnya setelah kita isi kertas menunya kita bawa langsung ke tempat order nah kita pesan pesanan kita kita bayar baru pesanan kita dibuat nah ini aku dateng sekitar pukul 10.30 yaitu 30 menit setelah cafe ini buka dan ini udah cukup ramai tapi gak padat sih pengunjungnya menurut aku tempat ini cukup nyaman karena luas dan antar meja juga jaraknya cukup jauh oh ya menurut aku tempat ini juga cocok untuk liburan keluarga karena anak-anak bisa dengan bebas main lari-larian atau yang baru bisa merangkak seperti Kenzie bisa merangkak di atas karpet sintetis ini nah cuman karena gak ada atapnya lebih baik untuk yang dateng siang jangan lupa bawa payung ya karena kalau kalian gak bawa payung dijamin pulang-pulang kalian langsung belang deh tangannya kayak aku nah untuk minuman dan makanannya sendiri menurut aku cukup pricey karena selain harganya cukup mahal makanannya pun rasanya sebenernya so-so jadi gak wah-wah banget tapi worth it sih untuk didatengin karena terbayarkan sama ambience tempatnya yang kesini selain itu juga harus sabar karena kasirnya cuman satu jadi antrian pembayarannya pun lama selain itu untuk makanannya pun lumayan lama sih jadinya kita kurang lebih satu setengah jam baru semua makanan kita keluar nah kalau siang-siang kan cukup kasihan ya si babynya kelamaan karena kepanasan jadi better kalau kesini sebenernya sih sore cuman dari info yang aku dapet kalau sore itu penuh banget makanya kita jadinya dateng pagi gak apa-apa kita panas-panasan pakai payung ketimbang kita harus penuh-penuhan sama pengunjung yang lain nah segitu dulu review dari kita semoga info ini bermanfaat nah jangan lupa ya klik like, komen, dan share sampai ketemu lagi terima kasih bye